Dan pemirsa bisa kita kata saat ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta maaf terkait adanya pembatasan truk bersungguh dua atau lebih beroperasi seramar libur Idul Adha ini. Menurut Budi Karya pembatasan dilakukan agar pemudik dapat mudik dengan nyaman. Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan larangan pembatasan truk cukup toleran di mana truk yang tidak boleh beroperasi selama Idul Adha adalah yang bersungguh tiga. Menurut Budi Karya, truk tiga sungguh yang membawa barang-barang bahan pokok, minyak, tetap boleh beroperasi. Budi Karya meminta maaf atas semua pengertian semuanya dan pihak terkait pelarangan truk bersungguh dua atau lebih beroperasi selama libur Idul Adha. Menho perjanji apabila hingga Sabtu siang arus lalu lintas masih lancar di kawasan Brexit, ia akan mencabut pelarangan dan memperbolehkan truk bersungguh tiga kembali beroperasi.